Terima kasih telah menonton Hari yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, saya dan Andra terutama Kita melaunching di sebuah video klip Yang kita tunggu-tunggu juga Yaitu adalah koraborasi antara musisi Indonesia dan musisi Amerika Tapi lagunya dikarak oleh komposer Indonesia Begitu Begitu, Brenda Oke, aku juga mau nanya dong Mas Dany Kan tadi udah aku sebutin nih judul lagunya Love is Blind Boleh tau gak kenapa Aku rasa kamu ada kesini bisa gak? Boleh Deket-deket, terlalu jauh Nah, terus Berenda masuk di frame-nya ya, Berenda Oke, siap Mana akhirnya Mas Dany Ulang-ulang lagi jadinya Kenapa judul lagunya Love is Blind What inspired you Yang bikin Mas Dany terinspirasi ini untuk Oh lagunya Love is Blind Sebenernya ini adalah sebuah lagu Recycle Lagu ini pernah dinyanyikan Mahadewa Tahun 2012 Ya, 10 tahun yang lalu waktu itu ya Kita kan syutingnya di center 2012 Lagu 10 tahun yang lalu dinyanyikan oleh Mahadewa Waktu itu bernyanyinya judika Waktu itu bernyanyinya judika Kenapa? Karena Gini ya, kita kan sedang menawarkan sebuah kerjasama Kepada musisi yang kita anggap Dewanya musik Amerika Semua anak band seluruh Indonesia pasti paham Musisi yang kita akan ajak kerjasama ini adalah musisi yang Menjadi dewa-dewanya musisi di Indonesia juga Tidak hanya di Amerika Maka dari itu saya harus memilih sebuah lagu yang kira-kira ketika mereka dengarkan Mereka tidak reject Mereka tidak Malu untuk memainkannya Karena kita tahu musisi itu Kalau dalam pepatah padang ya It's not all about money Jadi Memang ada duitnya Tapi yang tidak melulu duit Tidak melulu duit Karena Musisi itu juga punya idealisme Jadi Musisi-musisi ini juga punya penggemar Basis-basis penggemar yang juga cukup banyak Mereka tidak mau dong Dicelak Sama netizen Kosong satu Disini kan netizen 6 plus 62 Kalau disana netizen plus 1 Takut dicelak Lagunya gak enak gitu Maka itu saya harus benar-benar milih lagu yang Kira-kira itu bisa mewakili Mereka juga gitu Bitarisnya juga gak malu pas lu Gitar ya Drumernya juga gak malu mainin drumnya gitu Jadi Kenapa saya pilih? Karena lagu ini Silpulasi refnya itu pasti akan Blow their mind Blow their mind Blow their mind Ya mencengangkan mereka Terkabung-kabung Jadi refnya ini Corpnya itu Cuman ada Sirkulasi corp seperti ini itu cuman ada 2 band di Indonesia Yang pertama Queen dan kedua Dewa 19 Jadi Sirkulasi corpnya itu Bukan sesuatu yang Pasaran Maka dari itu Lagu ini saya pilih Untuk bisa ditawarkan kepada mereka Untuk diajak bekerja sama Begitu berada Oke Thank you Untuk jawabannya Mas Dhani Pertanyaan berikutnya untuk Pak Indra Pak Indra gak boleh tau nih Gimana sih Pak Indra kok bisa Menyatukan musisi legendaris Amerika Dengan musisi legendaris Indonesia Awalnya gimana tuh Pak? Ya terima kasih pertanyaannya Awalnya memang Ada Teman-teman Yang terlibat dalam proyek Love is blind Salah satunya adalah Ron Bumblefoot 12 Itu sebenarnya sudah Sudah kita kenal Sudah Mengenal sama lain Termasuk Mas Dhani juga Jadi dari proyek Ide nya Mas Dhani waktu itu adalah 30 tahun dewas 19 Apa yang Apa yang bisa dilakukan Mas Dhani mau Mau coba untuk melakukan Kolaborasi pertama kali Secara Commercial Commercial Production Itu Dengan musisi-musisi dari Afrika Dan Tentunya kami mencoba Mas Dhani minta saya untuk coba untuk Bagaimana untuk menilai lanjut ini Dan ternyata Sebuah lagu Love is Blind Yang Mas Dhani Sampaikan Ketika dikirimkan ke Teman-teman di sana Mereka sangat Mendukainya Jadi Kemudian Direc Sherinian Sanof Apollo Dulunya adalah mantan Keyboardist dari Dream Theater Kemudian ada Simon Phillips Dramar dari Toto Ex-Toto Toto Dan ada Jerskatsutu Juga Vokalis dari Sanof Apollo Dan Dino Jelusik Dia juga sekarang adalah Frontman daripada Band Weissnake Jadi Mereka semua tersuka dengan musiknya Mas Dhani Ini dan Itu yang membuat kita Saya Terutama saya sampaikan ke Mas Dhani Bahwa Mereka Bersedia untuk Berkolaborasi dengan musik ini Dan ini sebuah hal yang Yang Sangat Kita Perlu Terbanggakan ya Terlalu Indonesia bisa diterima oleh Biar mereka Demikian Kira-kira Oke Terima kasih Pak Indra Nah ini aku Selanjutnya juga Mas Mau kepo lagi nih Mas Ada pertanyaan lagi Aku mau nanya Kenapa Anggota band lainnya Dan beberapa yang tidak terlibat Cuman Mas Dhani dan Mas Andra Di kolaborasi kali ini Dan Mas Dhani Mas Dhani Jadi ini Ini pertanyaan terakhir kamu bukan belum? Mas Dhani satu lagi Oke Nanti setelah pertanyaan satu dari Brenda Satu lagi Nanti baru kita lemparkan Boleh Oke Teman-teman media ya Yang mau bertanya Kebetulan Kebetulan Eee 2022 itu 2022 Kebetulan Dewa Sebelas Merayakan 30 tahun Eee Celebration 30 tahun Dewa 19 Berkarir Which is Itu Adalah Tahunnya Saya Dan Andra Mulai berkarir Yang ada di Dewa 19 Yang 30 tahun Berkarir itu Saya dan Andra Ari Lasso juga Bersama kami 30 tahun Tapi kan Ari Lasso kan Sudah bukan member Jadi 30 tahun itu Saya dan Andra 30 tahun Kita sama-sama Mengarungi Eee Selur belu Liku-liku Suka duka Daripada Bisnis Industri musik Jadi Sekali lagi Saya jelaskan Bahwa 30 tahun itu Bukan usia band Dewa 19 Tapi adalah usia karir Daripada Dewa 19 Semenjak Keluar Single pertama Yang berjudul Kangen Jadi Kangen itu 30 tahun sudah Sebentar lagi Masuk ke usia 31 Jadi 30 tahun itu adalah Usia karir saya Dan Andra Maka dari itu Di proyek ini Saya dan Andra Hanya saya dan Andra Yang merayakan Kesuksesan ini Dengan Membuat kolaborasi Dengan musisi-musisi Dewa Di Amerika Serikat Begitu Fred Oke Makasih Mas Denny Untuk jawabannya Dan pertanyaan terakhir Sebelum teman-teman media Mau Menantarkan pertanyaan Eee Pembuatan videonya Dimana Mas Denny Mas Denny Mas Denny Mas Denny Eee Ya Mas Denny Mas Denny Ini pertanyaan terakhir sih Untuk pembuatan video Mas Andra Mas Andra Mas Andra boleh Ya Pembuatan videoclip Ini Eee Biasanakan di Los Angeles Daerahnya 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 Apa bro? Burbank Burbank Di darah Burbank ada studio Kita sewa studio Disitu Eee Kita bikin Ya Setengah Setengah harian ya Kira-kira Sekitar setengah harian Terus langsung bungkus Mereka datang semua Kita syuting Dan semuanya Dengan format blues eee Green screen Jadi Data dikirim ke kita Dan kita menambahin Nanti bisa diambil Video-video Oke Mas Andra Sorry Aku Tiba-tiba kepikiran Gimana rasanya main gitar Sama Bumblefoot Oh ya Senang Senang banget Aku sih jujur Awalnya gak tau Kalau diajakin Projek ini sebenernya Aku pikir Aku pikir seluruh band Diajakin gitu Band dewanya gitu Tapi katanya ternyata Cuman berdua Ya senang Selain sama Bisa Eee Dalam satu projek Usama Bumblefoot Rontal Dan juga yang lain Untuk Pendisihan Serinya terus Eee Simon Phillips Terus Dan Ya Inno Jelisik Juga sama Jeff Scott Soto Ini aku dengerin Dia tuh dari Udah lama banget Setelah dia sama E.W. Downsin Lalu pertama Dapada keluar Jadi Tau duluan Mengajus jelusi Jeff Scott Soto Oke luar biasa Bangga-bangga Oke luar biasa Oke Sekian dari saya Sekarang saya persilahkan Ke teman-teman media Yang mau memberikan pertanyaan Oke Ada kontrak ya Kita Kita Bekerja sama Itu per projek Per projek Kita kerjasamanya Yang ini Love is by Sudah selesai Pertanyaannya Terikutnya kan Apakah Ada projek kedua gitu kan Ada projek kedua Projek kedua itu ada Kita akan merekam Tapi gak lengkap Ya gak lengkap Kita merekam Lima lagu Yang sudah kita Mulai kerjakan Di bulan Ramadan ini Karena Kemarin gak sempet Kita kerjakan Di bulan Ramadan ini Ada lima single Yang kita siapkan Yang akan dinyanyikan oleh Dino Jalusi Dino Jalusi Dino Jalusi Dan Ada satu member lagi Namanya Derek Serenian Tadi Itu ex member Dari pada Dream Theater Kita merekam Lima Lagu Yang akan kita rekam Ya Kalau tadi belum ditanya Proses rekaman Ya Kita proses rekaman Itu kita Kasih Guide Penyanyi lagu Orang Indonesia Nyanyi lagu Bahasa Inggris Lalu kita kirim Udah jadi bahasa Inggrisnya Nah dari jelas Gitu ya Nah Ada satu Lagu Ada lagu berikutnya Yang akan kita garap Itu Tidak Semua dari member Amerika Jadi ini Drumernya Dewa 19 Basisnya Dewa 19 Gitarisnya Dewa 19 Andra Dan saya Sebagai produser Dan keyboard Dan synthesizer Akan membuat Lagi Yang namanya Lagu Terjemahan Daripada Lagu yang pertamanya Adalah Immortal Love Song Kita akan ganti Liriknya Judulnya tetap Immortal Love Song Liriknya yang kita ganti Yang akan Dinyatikan oleh Gino Jalusi Lagu Kedua Adalah Lagu Arjuna Versi Bahasa Inggris Judulnya tetap Arjuna Lagunya namanya Lagu Bahasa Inggris Lagu berikutnya Itu Mungkin Mungkin Ini yang belum fix Mungkin perempuan paling cantik Di negeriku Indonesia Mungkin Lagu keempat Lagu keempat Sekali lagi Ini hanya diisi oleh Dino Jalusi Dan Direk Serenya Daripada Dream Theater Kemungkinan Kemungkinan Yang Akan Menjadi Musisi tamu Di lima Di proyek lima lagu ini Yang sudah confirm Joe Satriani Bro ya Joe Satriani Tinggal Mengguh harga aja Karena Dia seperti Oce Mahal juga Kita negeru dulu Tapi hubungan Joe Satriani sudah mau Tinggal harganya aja Yang kita lagi negeru Lalu ada juga Litarisnya Bon Jovi ya Namanya apa? Pil X Itu juga sudah Sudah bersedia Harga Oke Kita udah okein Cuman tinggal di lagu yang mana Lalu Lagu Tadi kan ada 3 lagu ya Lalu lagu berikutnya adalah Lagu legendaris Dunia Lagu keempat ini ya Itu adalah lagu dari Toto Yang berjudul Rosena Rosena Jadi Itu duen Saya Menggantikan David Page Di bagian depan Lalu bagian tingginya Dino Jalusi Rosena Yang main drum Agung Pasti enak Semua lagu yang main drum Agung Udah ditekal Alhamdulillah Dan lagu yang berikutnya Yang akan menjadi Perhatian dunia Menurut saya Yang akan mencuri Perhatian dunia Adalah Dewa 19 Playing Bohemian Rhapsody Vokalnya Dino Jalusi Dino Jalusi Dino Jalusi Dino Jalusi Dino Jalusi Dino Jalusi Ada Pertempuran 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 Pendapat antara saya dan dan Simon Phillips Simon Phillips itu marah Simon Phillips itu marah kepada saya karena drumnya saya grid jadi di grid itu drumnya itu di di quantize, dipasang di tempat yang paling tepat Simon Phillips marah tapi kan produsernya Ahmad Dhani dia marah ya saya cuekin aja proyek saya, bukan berarti dia boleh, dia tak kena terus bisa ngatur-ngatur Ahmad Dhani gak bisa ini memang musik dewa itu memang musik quantize memang dewa ini musik sequencer karena di dalamnya itu saya jelasin juga kepada apa Simon Phillips saya jelaskan bro dewa ini musiknya memang band elektronik jadi pasti ada ada elemen looping elemen synthesizer jadi kok drumnya gak dipasin dia nanti jadinya flame dia udah tau lah gitu tapi dia tetep gak terima dia gak terima tapi menghormati ya tapi menghormati karena itu kan proyek saya gitu dan dia ngomong gini ngapain lu sewa pelukis yang tersebut rebrand dia tersebut rebrand ya dia bilang ngapain lu suruh Picasso ngapain lu suruh Picasso melukis tapi hasilnya kayak pelukis jalanan dia bilang gitu saya jawab bodoh aman gitu jadi kira-kira begitu mas jadi ini tetep tetep apa kendali ada di tangan saya gitu awalnya juga di no jelusik awalnya juga agak ogah-ogah hanya nih bohemian obsidi saya gak tau saya belum pernah menurut bro indra tapi itu saya WA sendiri saya kasih gambaran ini bohemian obsidi akan saya aransmen seperti ini seperti ini akhirnya doi setuju di no jelusik dan saya yakin pasti akan mencuri perhatian karena saya belum pernah melihat cover daripada bohemian obsidi bohemian obsidi itu pernah di cover ben-ben-ben terkenal juga kalau pas ada ada band-band banyak saya punya saya lupa dan gak ada yang lebih bagus daripada bohemian obsidi saya mencoba untuk mengarah semen yang akan lebih bagus daripada versi aslinya insyaallah insyaallah tapi seluruh gitaran tetap begitu ya gak bisa berubah saya gak banyak berubah cuma ini aja paling kalau misalnya lebih bagus sedikit lebih bagus gak bisa bagus lebih banyak itu kira-kira oh ya kita ada jadwal manggung di New York Times Square bersama mereka ya bersama mereka ya kita berharap kita berharap fansnya diri sihan juga nonton fansnya di next seven ini nonton fansnya bumblefoot rontal bumblefoot juga nonton fansnya di no jelusik juga nonton kita berharap ya memang kita berharapnya seperti itu gitu ada recognition ada recognition bahwa ada band di Indonesia yang namanya Dewa 19 yang cukup diandalkan di mata dunia gitu gitu sih tempat pesannya itu bahwa ada loh band di Indonesia yang cukup keren oke ada lagi yang mau bertanya teman-teman media halo selamat sore mas Tani semuanya aku ini dari suara.com ada dua pertanyaan yang mau ketanyain pertama soal lagu ini perasanya gimana mas Tani apakah berasal dari bidatnya apa yang terkenal lagunya subjektifnya mas Dewi memilih impor tak rosong akhirnya sama yang si propon cantik itu kemudian yang kedua tadi bicara soal bajet ya teman yang tanya sama kayak mas Onja berkata masih bajet per projeknya sendiri berapa sampai sepuluh pilihan mungkin terimantasi kita udah sign NDA sama mereka NDA itu non disclosure agreement ya gak mahal mahal amat kok gak mahal mahal amat gak sampai 1 miliar gak sampai 1 miliar dan bicara ngomong-ngomong soal mahal sebenarnya sebelum ada kerjasama ini lagu ini sebenarnya sudah saya pernah tawarkan ke Onja sebenarnya untuk dinyanyikan loh gak ini serius ini bulan puasa demi Allah bulan puasa bulan Ramadan saya pernah menawarkan lagu ini kepada Onja untuk dinyanyikan untuk dijadikan single dewa lagi yang baru gitu tapi Onja kurang berminat gitu terima kasih karena Onja kurang berminat akhirnya kita tawarkan Dino Jelusik Dino Jelusik yang berminat gitu awalnya gitu untuk kamu tanya yang saya ingat lagu yang mana mas lagu yang lagi sebelah ini yang akan kita perdengarkan nanti itu sudah saya tawarkan kan Onja kan waktu itu kan punya jabatan penting di KFC kan nah saya berharap yang serius benar ini saya berharap kalau misalnya dewas 19 dewas 19 waktu itu lagi vakum gak ada penyanyi gak ada penyanyi siapa tahu misalnya Onja nyanyi lagi sebelah dewas 19 punya single baru dengan Onja terus bisa disedarkan di KFC kan tapi ternyata Onja nya cuak-cuak aja yaudah lah gak apa-apa kita cuma mengelus dada saja gitu Indra mungkin ada tambahan tadi yang mau demokin Pak Indra ada tambahan iya jadi ada ada sebuah cerita yang mau saya bagikan adalah ketika syuting Love is Blind di LA berlangsung di Burbank itu ketika mereka teman-teman musisi Amerika itu sudah menerima lagu itu dan mereka memainkan dengan signature sound yang mereka karakteristik yang mereka meskipun diproducerin oleh Mas Dani setelah mas dari posting di IG itu ternyata mereka baru menyadari bahwa Dewa 19 itu bukan bank kaleng-kaleng jadi mereka pada saat itu Indonesia ngasih tau ke saya bahwa banyak sekali fansnya Dewa di Indonesia maupun di luar Indonesia yang menjadi follower barunya beliau jadi selain lagu mereka juga tau Dewa ini band band yang punya bobot kelas internasional dibukanya di Indonesia tapi di Indonesia juga fans bangga Dewa di luar demikian saya mau share ke teman-teman oke untuk teman-teman media masih ada yang mau bertanya lagi sebelum kita menutup terima kasih